Ola Ramlan Bongkar Wata Asli Paula Veropona usai sayang-sayangan dengan Mbak Imol. Dilansir dari suara.com Ya of course dia is a good mother, of course. Dan Mbak Im pun mengakui itu, dia ibu yang baik, dia ibu yang ya ibu yang bertanggung jawab juga buat anak-anaknya. Cuman apa yang dirasakan Mbak Im sekarang dan apa yang dirasakan Paula sekarang kan kita gak tau. Betul sekali. Gitu, dan yang menjadi korban anak-anak. Aku selalu nasihatin sama Mbak Im bahwa apa, jangan sampai anak-anak itu kena mentalnya. Karena aku dari keluarga yang broken home ya. So yang paling beban adalah kena mental. Kenapa aku sama Ufar, kenapa aku sama Alex bisa masih baik-baik saja. Karena aku pengen anak-anak aku tumbuh dewasa dengan cinta, penuh cinta. Ya kemarin ada video call segala macem dan Mbak Im ngomong, ya sayang lah of course lah sebagai sahabat ya sayang. Aku juga sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu ya kan. Iya kan gitu, jadi yaudah gitu, that's it. Paula Ramlan memberikan pandangannya mengenai sosok Paolo Van Hoven. Dalam wawancara dengan Fanny Rosso di program Rumpi, dia menegaskan Paula adalah seorang ibu yang baik. Of course lah dia good mother, okap Paula Ramlan. Kudanya Paula Ramlan, Mbak Im bahwa akan pernah mengukap hal tersebut kepadanya langsung. Bain pun mengikuti dia ibu yang baik. Ibu yang bertanggung jawab buat anak-anaknya, sambungnya kembali. Namun Ola mengaku ungkapan tersebut mungkin saja berubah pasalnya saat ini pasangan tersebut diambang percoroyan. Apa yang dirasakan Mbak Im sekarang, apa yang dirasakan Paula sekarang kita nggak tahu tanpa Ola. Ia juga meminta agar publik tidak terlalu berasumsi atau menyeberkan spekulasi terkait hubungan dengan pasangannya tersebut. Ola menekankan bahwa komunikasi dengan Mbak Im termasuk video call yang sempat dilakukan hanyalah bentuk perhatian antar sahabat tanpa ada maksud lain. Kemarin ada video call Mbak Im ngomong sayang, of course lah sebagai sahabat sayang jadi yaudah that is jelas ya kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.